Ratusan anak baru gede atau ABG yang ada di Kota Ramah pada Jumat malam nampak berkumpul di sebuah kafe yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Ngawi. Di alas kafe tersebut, hampir lima ratusan ABG memiliki kesempatan bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono. Meski dikemas dengan santai, acara ini tampak berjalan baik. Hal ini terlihat saat dilaksanakan sesi dialog. Beberapa perwakilan dari masing-masing komunitas ABG yang ada di Ngawi tak segan untuk melemparkan pertanyaan keangkutan DPR RI dari fraksi Demokrat tersebut. Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPR RI, Mas Ibas yang saat itu didampingi Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ngawi, Haris Agus Susilo, langsung menjawab semua pertanyaan dari audiens. Selain memberikan jawaban, anak kedua Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini, juga memberikan banyak motivasi bagi penerus bangsa yang saat itu hadir di acara Ngopi Bareng Mas Ibas. Di hadapan awak media, yang saat itu meliput, menjelaskan tentang adanya peran penting pemuda untuk kemajuan suatu negara ke depannya. Untuk itu, sebagai wakil rakyat, Mas Ibas sangat peduli dengan nasib pemuda. Selain itu, keberadaan tokoh budaya Ngawi seperti Didi Kempot dan Mami Prakoso menurutnya mampu menjadi motivasi bagi ABG-ABG di Ngawi. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita berpikir, ada waktunya kita bersantai. Dan ada waktunya kita juga mendengar dari mereka yang lebih pemuda, yang enerjik, yang penuh dengan semangat, yang memiliki masa depan yang baik untuk masa kita. Untuk milenial, generasi Z, dan anak-anak atau adik-adik kita semua juga perlu kita tampil aspirasinya. Harapan-harapan mereka, anggota DPR-nya, waktunya rakyatnya, dan untuk bangsa-nya. Bagaimana ke depan memikirkan untuk kaitan dengan dunia pendidikan yang lebih bermutu, berkualitas, berkurang, dan lebih maju, dan juga tentunya mereka ingin mendengar negara hadir untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkreativitas, memberikan inovasinya, dan juga diberikan kesempatan untuk berpensas tidak penyelidikan desa, kecamatan, dan bupati, tapi ditingkat Indonesia dan dunia. Kita berharap muncullah generasi-generasi muda yang berbahkan, yang berprestasi, tidak hanya dari sisi olahraga, budaya, tapi dari seni yang lainnya. Dan kita punya contoh di Kabupaten Ngawi, Al-Makudidik Kumpot, yang tadi juga kata dimainkan oleh anaknya, bersama tim peroncongnya, yang insya Allah juga terus bermotivasi di jejak-jejak ayah kendanya. Belum lagi kita juga punya artis nama, tidak hanya dari sisi posisi. Di wasengal kita punya Srimulat ya, Al-Makudidik Mami, yang juga terus menjadi kebanggaan dari Kabupaten Ngawi. Dan kita berharap ke depan, dari masing-masing muda seperti ini, muncullah potensi-potensi baru yang tidak bisa kemudian kita. Dan atas kedekatannya dengan ABG Ngawi, salah satu grup musik di Ngawi memberikan kenang-kenangan sebuah ukulele ke anggota DPR RI, yang memiliki dapil jatim tujuh ini. Setelah melakukan dialog bersama pemuda-pemudi Ngawi, Mas Ibas langsung berpamitan untuk kembali ke ibu kota.